Intro Kita ke informasi pertama Pemirsa Satres Narkoba Pores Labuhan Batu Mengungkap peredaran narkotika jenis pil ekstasi Di salah satu tempat hiburan Lima orang yang diamankan berikut puluhan pil ekstasi Menindaklanjuti keluhan masyarakat yang rasa terkait adanya peredaran narkotika Personel kepolisian dari unit Satres Narkotoba Pores Labuhan Batu Melakukan penggeledahan di sebuah tempat hiburan malam Yang terletak di jalan Adam Malik Rato Perapat pada Rabu Balam Hasilnya petugas menemukan puluhan pil ekstasi dan mengamankan lima pelaku Kasih Ubas Pores Labuhan Batu Ibtu Parlando Napitupulu dalam Paparangia Pada Sabtu sore menyebutkan saat melakukan penyelidikan Dengan melakukan penggeledahan di lokasi Personel pendapati lima putir ekstasi dari DS Pekerja tempat hiburan Sementara dari VS Selaku kasir polisi mengamankan sembilan putir pil ekstasi Dari pengakuan VS ekstasi tersebut diperoleh dari RPJ Yang merupakan pengelola lokasi tersebut Dan dua jam kemudian polisi mengamankan RPJ di rumahnya Dengan menyita uang tunel 5.400.000 rupiah Yang berasal dari hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi Tak hanya itu penugas juga turut mengamankan dua orang pengunjung tempat hiburan AP dengan satu butir pil ekstasi dan MV yang menguasai sembilan butir pil ekstasi Saat narkoba telah berhasil Mengamankan barang bukti narkoba Dan yang lainnya berikut Lima orang tersangka Yaitu pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 Sekiranya pukul 00.50 Di dalam room 1 Raja Karoke Ada pun dari tersangka Barang bukti kita temukan Yaitu Berupa AP Dan ekstasi dari Padli Kemudian Demikian juga dari Nanda Yang kedua Yaitu Berupa pil ekstasi Dan kemudian Dari alis RPJ yang ketiga Kita temukan AP dan uang tunai Hasil penjualan narkoba Terhadap para pelaku penyidik Polres Labuhan Batu Mempersangkakan melanggar Pasal 114 Atau Pasal 112 Junto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ucok Sitorus Mamporkan dari Labuhan Batu Untuk Eva Rina TV Terima kasih telah menonton